Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial Sign Gratis Asastudio.org Pada materi yang ke-6, disini kita mau mengenal Clone Tool Oke, saya mempunyai beberapa gambar Saya mau mengambil mungkin gambar ini Saya klik dan drag ke area Photoshop, dan disini saya mau menyeleksi dari beberapa bagian Oke, disini saya mau memperbanyak area sebelah sini dengan Clone Tool Kita bisa menemukan Clone Tool di daerah sini Clone Stamp Tool Oke, kita bisa mengklik kanan untuk memperbesar area dan kita bisa memilih Oke, mungkin semacam ini Kita perbesar lagi Oke, saya sudah punya semacam ini. Clone Tool berfungsi untuk mengambil data pewarnaan atau bentuk dan kita taruh ke tempat lain Saat kita mau mengambil kita harus menekan ALT Disini ALT Anda tekan maka kursor kita akan berubah lalu Anda tekan klik pada mouse lalu drag lalu lepaskan dan untuk memberikan warna tersebut hanya tekan klik dan drag lalu lepaskan kita jangan lupa lalu lepaskan jadi Terima kasih. Di sini ada alight, saya nonaktifkan, dan saya memberikan beberapa bunga di sini, oke, saya perbesar lagi, dan saya aktifkan alt, lalu klik, dan saya memberikan di area sini, mungkin saya tambahkan lagi di area sini, dan saya mengaktifkan align lagi, dan saya memberikan alt lagi, kita sudah mempunyai semacam ini sekarang, atau saya memberikan layar baru, dan saya meng-clone bagian ini ke di area background saya aktif, saya tekan alt, lalu klik, dan saya aktifkan di layer atas, saya matikan dulu, kita sudah mempunyai semacam ini, di layer yang terbaru, saya aktifkan lagi background, dan saya pergi ke alt, saya tekan, lalu saya taruh ke bawah, dan saya pergi lagi ke layer atasnya, saya matikan background, kita hanya melakukan seperti ini, kita sudah mempunyai gambar yang sama persis dengan layer yang bawah, kalau kita aktifkan satu-satu, hanya beda tempat saja, tapi gambarnya sama, Anda bisa memanfaatkan clone tool ini, mungkin kita ambil area di sini, tekan alt, drag, lalu bisa Anda aktifkan di sini, Anda kurangkan, lalu saya aktifkan lagi di sini, dan clone, saya ambil lagi, oke di sini mau saya non aktifkan alive, saya tekan alt lagi, kita sudah punya warna-warna semacam itu, padahal warna ini tidak ada di layer kita, tapi kita memilikinya, karena dengan, clone stamp tool, di sini kita bisa mengambil sampel dari tempat lain, sekian pengenalan, clone stamp tool, dan untuk penggunaan selanjutnya, silahkan cari menurut kreasi Anda, Anda coba lagi, supaya bisa menemukan kegunaan dari clone stamp tool ini, sampai jumpa di tutorial selanjutnya,